Aaaaaaah! 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 Andante yang diperankan oleh Sung Hon adalah seorang direktur perusahaan restrukturisasi Yosung CRC yang tugasnya menyelamatkan perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan Dante adalah tipe bos yang perfeksionis, berbicara seperlunya, serta terlihat kejam dan dingin Namun, ia terkenal dengan kepiawayanya membangun kembali perusahaan yang sudah berada di ambang kebangkrutan Aum, Joril? Joril, hari ini hari ini? Ais, Bumbu, Joril! Sementara itu, Shin Hyun-Hwa yang diperankan oleh Han Bo-Rem adalah kepala pengembangan game di Joybuster Sebuah perusahaan game yang sedang mengalami kebangkrutan Hyun-Hwa mempunyai keperibadian yang jujur, pekerja keras, dan seorang mania game Pertemuan pertama mereka tidaklah menyenangkan Hyun-Hwa yang saat itu sedang ada pekerjaan bertemu dengan Dante dalam perjalanan dinasnya ke Busan Terjadi kesalahpahaman di antara mereka Hyun-Hwa mengira Dante adalah salah satu pemegang saham Joybuster yang sedang memburunya Karena penampilan Hyun-Hwa dalam video promosi perusahaan yang terlihat santai Sehingga menyebabkan harga saham mereka jatuh Karena kesalahpahaman itu, Dante mengalami cedera ringan dan dirarikan ke rumah sakit Tak sampai di situ, Hyun-Hwa juga dibuat kesal oleh Dante Yang ikut campur dan memojukan Hyun-Hwa saat itu Saat ia sedang protes karena kerjanya dibajak oleh mantan rekannya yang kini bekerja untuk Next Viper Perusahaan saingan Joybuster Seakan sudah menjadi takdir mereka untuk bertemu Dante kemudian dikirim ke Joybuster sebagai CEO Untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan Sementara itu, Hyun-Hwa yang sedang bekerja untuk mengembangkan game terbaru Joybuster Menyebabkan ia harus terlibat dengan Dante, CEO baru mereka Awalnya, Hyun-Hwa tidak menyukai Dante, CEO barunya itu Dan bahkan, cenderung berusaha menjauhkan Dante dari Joybuster Mereka selalu mengalami konflik serta perbedaan pendapat hampir dalam semua hal Dan sering menimbulkan suasana tegang di kantor Namun, Dante yang memang terbiasa menghadapi protes dari karyawan perusahaan yang mereka ambil alih Berhasil merubah suasana tegang menjadi sukacita Dan secara perlahan, Hyun-Hwa serta rekan-rekannya dapat menerima CEO baru mereka Di samping itu, Dante juga dihadapkan pada keuangan perusahaan yang terbatas Sehingga, ia harus memindahkan kantornya dari pusat kota ke pinggiran kota Meskipun, Hyun-Hwa sangat menyukai pemandangan dengan fasilitas alam kantor barunya Yang dikelilingi oleh sungai dan pepohonan Namun, ia sempat protes karena bangunan dalam kantornya yang masih setengah jadi Tampak seperti gudang Apalagi, saat berkeliling ia sempat disengat lebah Untungnya, Dante segera menyelamatkan dirinya Dengan menggendong dan menceburkan diri mereka ke dalam sungai Singkat cerita, dengan dana terbatas tersebut Dante dan para karyawan Joy Buster bekerja keras mendekorasikan kantor baru mereka Sehingga terlihat indah dan nyaman Dan, seiring berjalannya waktu serta lebih mengenal Dante Hyun-Hwa mulai mendukungnya Apalagi, saat Dante harus menghadapi para pemegang saham Joy Buster Yang tidak menyukai sepat kerja Dante Namun, perjuangan mereka untuk bangkit kembali tak berakhir sampai di situ Banyak kendala yang harus mereka hadapi Meskipun, game baru telah berhasil diselesaikan sesuai jadwal yang diperkirakan dan siap dirilis Dan belakangan diketahui, Next Viper, perusahaan game saingan dari Joy Buster Berada di balik semua kekacauan yang terjadi di Joy Buster Mereka melakukan berbagai cara untuk menggagalkan perilisan game baru Joy Buster tersebut Termasuk, menyerang server mereka dengan virus Membooking semua tempat Serta sengaja meluncurkan produk mereka pada tanggal yang sama dengan Joy Buster Meskipun sebenarnya game mereka belum selesai 100% Namun, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh Dante, Yon Hua, serta tim mereka Dan pada akhirnya, Dante memutuskan untuk menyelenggarakan perilisan game baru mereka di kantor Yang disiapkan secara apik dan profesional Mereka juga mengiklankan rencana perilisan tersebut secara online Singkat cerita, Dante dan Yon Hua yang mulai curiga adanya mata-mata yang bekerja untuk Next Viper di antara mereka Untuk mengamankan game yang akan dirilis, sekaligus menangkap mata-mata tersebut Rencana mereka berjalan dengan lancar Seperti dugaan mereka, seseorang dengan sengaja membuka kunci dan memasang kabel server utama Sehingga menjadi online Yang kemudian terserang virus yang sengaja dikirim oleh pihak Next Viper Sehingga game baru mereka tidak dapat berfungsi Untungnya, Dante dan Yon Hua telah mengantisipasi hal tersebut Dengan mengamankan server utama mereka yang sebenarnya di suatu tempat Sedangkan, server yang rusak adalah server pancingan yang telah mereka tanam dengan virus Sehingga, saat Next Viper menyerang server mereka dengan virus Virus tersebut berbalik menyerang pengirimnya Dan mengakibatkan kerusakan pada game baru mereka Dan pada akhirnya, Next Viper harus membatalkan acara perilisan tersebut Dan di sisi lain, game demo yang dituduhkan wartawan kiriman dari Next Viper tidak terbukti Dari situ, Dante dan Yon Hua mengetahui siapa mata-mata itu Karena hanya ada empat orang yang tahu tentang penggunaan game demo tersebut Yaitu, Dante, Yon Hua, Manager Umum Park dan juga Manager Song Tone Jawa Joybuster bangkit kembali dan game mereka menjadi game terbaik tahun ini Maka, tugas Dante sebagai CEO di perusahaan tersebut berakhir Dante dan timnya berpamitan untuk kembali ke tempat asal mereka Yosung CRC Dante tak pernah mengadakan pesta perpisahan Karena ia tak mau terikat dengan perusahaan yang selama ini telah dibantunya Ia juga menghapus semua kontak yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan tersebut Hal ini tentu saja membuat Yon Hua kecewa Dan hanya bisa memendam perasaan sukanya pada Dante Namun, takdir berkata lain Secara tak sengaja mereka bertemu kembali di tempat pemakaman Di mana orang tua Dante dan adik Yon Hua dimakamkan Dan belakangan juga diketahui Ternyata selama ini Dante juga menyukai Yon Hua Dante kemudian menyatakan perasaannya tersebut Tersebut kepada Yon Hua Dan drama ini ditutup dengan kemesraan Yon Hua dan Dante yang terganggu Karena kedatangan lebah yang tiba-tiba Yang membuat mereka berdua berlari terbirit-birit seperti saat itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!